Intro Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Mataram berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum pegawai negeri sipil kantor PUPR wilayah NTB yang terbukti meminta sejumlah uang untuk memperlancar proyek pembangunan rumah susun bagi rakyat miskin. Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam mengatakan tersangka atas nama BU meminta sejumlah uang sebesar 5 hingga 10 persen dari nilai proyek yang akan dikerjakan. Pada tahun 2019 ini terdapat 7 proyek pembangunan rumah untuk rakyat miskin dengan total proyek senilai 20 miliar rupiah. Dengan kejadian ini pihak kepolisian berhasil mengamankan uang tunai sebesar 100 juta rupiah dari tangan tersangka. Tersangka BU kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dibalik jeruji besi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dalam tahun 2019 ada 7 proyek peruman sekira nilainya 20 miliar sekitaran 20 miliar. Dan modusnya adalah meminta uang administrasi 5 sampai 10 persen pada saat pencairan di tahap-tahap melakukan kegiatan. Karena kan kalau proyek sudah dilakukan tahapan-tahapan yang baik. Sehingga pada saat pencairan meminta uang 5 sampai 10 persen. Dan di 2019 7 proyek. Dan kali ini proyek adalah proyek rumah susun miskin yang berada di Sulawak. Sehingga tersangka saudara BU ini yang merupakan kepala dari Satger BPR meminta bagian itu untuk mempelancar kegiatan itu. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Aulia, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!